Intro Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala siddhina Muhammadin wa ala ala siddhina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani rahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan ayat yang 9 Ayat yang 9 Mulailah setan masuk Ya, ayat 9 Mulailah setan masuk Uktulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum Watakunu min ba'dihi qawman sallihin Uktulu Yusuf Saudara-saudaranya kemudian membuat rapat keluarga khusus Rapat keluarga khusus 10 anak 10 anak ini rapat Nabi Yusuf dan saudaranya gak diajak tentunya 10 anak rapat khusus Khususnya apa? Rencana peleniapan Yusuf Rencana menyingkirkan Yusuf Ya Big plan yang terbesar apa? Merebut ayah Ayah harus jadi milik kita Penghalangnya Yusuf Yusuf harus disingkirkan Kenapa cuma Yusuf? Bunyamin tidak Karena Bunyamin masih sangat kecil Ya masih sangat kecil Dan tidak dicintai seperti Nabi Yusuf alaihissalam Sehingga kalau Yusuf ini udah disingkirkan udah Pasti ayah akan liatnya ke kita Gak liat ke Bunyamin gak? Akan lupa sama Yusuf udah beres Maka rapat akbar mereka Begitu duduk kumpul rapat Setan masuk Eh setan masuk Disini ada pelajaran Anaknya Ambiya wal Mursalin Itu juga bisa digoda oleh syaitan Makanya kalau liat Anak turunan Nabi Muhammad SAW Sampai sekarang Kok ada yang tergoda oleh syaitan Anak turunan Nabi juga manusia Tapi ingat Kalau anak turunan Nabi Yaakub AS Hasilnya Ambiya wal Mursalin Hasilnya adalah menjadi Nabi-Nabi Anak turunan Nabi Yaakub Yang niat membunuh Yusuf tadi jadi Nabi Lantas bagaimana dengan anak keturunan Nabi Muhammad SAW Makanya kita itu kalau sama anak cucu Rasulullah SAW Harus husnuddon Ya mungkin sekarang lagi lupa Lagi lalek Tugasnya ya kita sampaikan kebaikan pada siapapun Tapi yakinilah Beliau-beliau itu insya Allah Nantinya akan menjadi sesuatu yang luar biasa Karena udah dipilih oleh Allah Ta'ala Untuk menjadi anak cucu Nabi Muhammad SAW Seperti saudara-saudara Nabi Yusuf AS Bahkan sudah pernah rapat akbar Untuk melenyapkan Yusuf AS Rapat ini Tapi yang rapat ini orang baik-baik Lagi digoda setan Ini catatan ya Orang baik lagi digoda oleh setan Terbakar api cemburu Makanya dikatakan Orang ini kalau udah ada api cemburu Hati-hati Banyak-banyak dikir Banyak doa Karena setan akan menggunakan itu Untuk menjadi alat Alat setan Melancarkan Ya mensukseskan Apa yang harus dia Dia lakukan Uktulu Yusuf Bunuh Yusuf Itu yang pertama Begitu ada bisikan Ngajak membunuh Maka hatinya pun sadar Oh enggak lah Dosa membunuh ini Dosa besar ini membunuh Itu orang baik Jadi orang baik itu Begitu ada ajakan dari setan Yang jelek Langsung hatinya mengkoreksi Jangan Jangan Enggak betul Itu enggak baik Itu ciri-ciri orang yang baik Maka kalau saya Anda kita Ada bisikan buruk Kok dikoreksi sama hati Bersyukur Alhamdulillah Berarti hati saya ini baik Hati saya udah baik Itu setan itu Saya orang baik Itu setan itu Tinggal setan yang kita lawan Tinggal setan yang kita lawan Jangan salah melawan Kemudian Berubah Tadinya Mau membunuh Berubah Menjadi Awitrahuh Ardhan Yaklu Wajhu Abikum Udah Buang saja ke satu tempat Yang Ayah kita Enggak bisa lihat lagi Dari membunuh Menjadi dibuang Itu turun itu Dari Kejahatan yang besar Menjadi Sekedar Diasingkan Asingkan saja Jangan dibunuh Diasingkan Yang penting Ayah gak lihat Kenapa ayahnya gak boleh lihat Karena melihat Ini menimbulkan cinta Melihat itu menimbulkan cinta Nanti kalau Lihat Yusuf terus Cinta Kata orang Jawa Teko netresno Jalaran soko kulino Jadi orang jatuh cinta itu Karena sering Apa Interaksi Lihat Bicara Dengar Jatuh cinta Nah ini udah cinta Kalau lihat terus Semakin cinta Makanya disuruh Singkirkan Yusuf Dah Intinya kan Biar gak Ayah kita cintanya nambah Gak semakin cinta Biar kita yang dicintai Yaudah jangan bunuh Dosa bunuh Ganti Asingkan Buang Yusuf A.S. Setelah itu Tafsir yang pertama Mengatakan Seperti terjemahan Umumnya Setelah itu Nanti kita Kalian bertobat Terus jadi orang yang soleh Jadi orang yang baik Ini tafsir yang Yang pertama Biasa itu Tobat Terus jadi orang yang baik Ini menunjukkan Kalau yang berbuat Orang baik Kenapa Karena tetap Pengen jadi orang baik Dah ini salah Ini salah Tapi nanti Kalau kita tobatkan Diterima sama Allah Ta'ala Sudah Terus kita jadi orang soleh Selesai deh Diampuni sama Allah Ta'ala Beres Yang penting Ayah gak cinta sama Yusuf lagi Ini kalipatnya betul memang Kalau udah tobat Jadi Nanti jadi orang soleh Itu betul Salahnya disini Gak tau kapan matinya Nah kalau belum sempat tobat Udah mati kan gak jadi soleh Belum sempat tobat Israel AS datang duluan Naudhubilamintalik Gak sempat soleh Makanya gak boleh Orang berniat seperti itu Gak? Gak boleh Itu arti yang pertama Kemudian arti yang kedua Adalah Watakunumimba'dihi Setelah nanti Yusuf kalian singkirkan Kalian akan menjadi Sohlihin Sohlihin artinya Hidup nyaman Hidup enak Udah gak ada Yusuf lagi nih Jadi kalian jadi baik Hidupnya jadi enak Gak terganggu lagi Sama Yusuf Hidup kita oke-oke saja Gak ada yang merusak Kisah cinta kita Dengan ayah kita Selesai Ya seloh? Selesai Itu ada Dua penafsiran Yang bisa saya sampaikan Pada Waktu Ashar hari ini Kemudian Qalaqa iluminhum Ini lebih Ajib lagi Lebih menyenangkan lagi Salah satu Saudara Nabi Yusuf Mengeluarkan pendapatnya Jangan dibunuh Dan jangan Dibuang di sebarang tempat Kita kalau membuang Harus betul-betul Mikirkan Yusuf selamat ini Ini bukti kalau Saudaranya orang-orang baik Jangan dibuang di sebarang tempat Al-kuhufi Goyabatil jubbi Yaltakituhu Ba'dus sayyarah Sudah dibuang di Pedalaman Di desa Di tempat yang ada sumurnya Nanti itu biasanya Musafir itu lewat Desa tersebut Cari sumur Adik kita ada disitu Akan diambil oleh musafir Artinya Adik kita akan dibawa Kemudian akan dirawat Adik kita akan hidup Gak mati gak? Akan hidup Dan ditaruh di sumur Bisa bertahan berapa hari Dengan minum air Udah Jangan sampai Yusuf meninggal Kita harus amankan Yusuf Yang penting tujuannya nih Bukan mau nyakitin Yusuf Tujuannya mau ngambil ayah kita Yusufnya harus aman Keren Ini bukti Kalau saudara Nabi Yusuf adalah Orang yang baik Saya pengen anda berubah mindset Selama ini kita Dapat cerita-cerita yang Yang akhirnya kita menganggap Saudara Nabi Yusuf itu orang jahat Salah besar Saudara Nabi Yusuf adalah Orang-orang yang baik Dan kadang ini menjadi alasan Oh boleh kita berbuat buruk Pada saudara Oh saudara Nabi Yusuf aja Juga pernah begitu Jangan samakan kamu Dengan saudara Nabi Yusuf Tentu sangat-sangat Berbeda Ikhwani rahimah kemullah Kemudian Kalau kalian jadi melakukannya loh Artinya dalam rapat akbar itu pun Mereka semua masih ragu Gimana ya Jadi enggak ya Jangan deh Jangan deh Nah tapi nanti Kalau enggak dibuang nih Ayah cinta terus ini Repot nih Yaudah deh buang-buang Tapi kalau mau dibuang Tapi jangan dibunuh loh Jangan Jangan mati Yusuf Ini adik kita ini Tetap memang kakak sayang Walaupun adik tiri Sayang ini kakaknya Yaudah Buang ke dalam sumur Yang penting nanti selamat Diambil musafir Kalau kalian tetap melakukannya Yaudah seperti itu kesimpulannya Akhirnya mereka sepakat Setelah sepakat Datangi ayahnya Rapat akbar selesai Saatnya pelaksanaan Ini yang membuat perencanaan Anak-anaknya Nabi Pinter semua Berpengalaman Cuma satu mereka Enggak berpengalaman Enggak berpengalaman Berdusta Nah ini catatan nih Ini Kakak-kakak Nabi Yusuf ini Bukan pendusta Jadi enggak berpengalaman Bohong Enggak berpengalaman Bohong Enggak berpengalaman Jahat Enggak berpengalaman Ada sekitar 98 masih bersama Masih semangat ya Alhamdulillah Saya ditemani 98 orang Di layar monitor ini Asyik menyimak kisah Nabi Yusuf AS Ikhwali rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ayah Kenapa ini enggak Kalau ini terjemahan bebas ya Ayah Ini terjemahannya dilihat Sesuai yang udah saya sampaikan tadi Ayah Kenapa enggak percaya sama kami Ya Tolong izinkanlah Yusuf ini kami ajaknya Kami ajak pergi Karena Yusuf masih kecil Umurnya dikatakan waktu 12 tahun Menurut riwayat yang kuat Umurnya 12 tahun Sementara kakak-kakaknya dewasa Udah kerja ke hutan Ke hutan itu bukan untuk anak kecil Wilayah yang bahaya Banyak binatang buas di sana Maka Nabi Yaakub AS Tidak pernah mengizinkan kakak-kakaknya Mengajak Nabi Yusuf atau Bunyamin Tapi rencana ini tidak akan berhasil Kalau Nabi Yusuf enggak diajak Makanya proses nomor satu adalah Membuat ayahnya percaya Ayahnya percaya Kami ini orang yang jujur Kami ini orang yang sayang Kami ini orang yang baik sama adik Jadi tolong izinkan kami Bawa adik kami ayah Nomor satu ayahnya Didatangi dengan kalimat seperti itu Ayah Kenapa Engkau tidak Percaya kepada kami Tidak mempercayakan Yusuf kepada kami Padahal kami ini orang yang sangat Sayang loh sama Yusuf Wa innalahu lanasuhun Saya ini sayang Kami ini orang yang sayang banget sama Yusuf Care Peduli sama Yusuf Kenapa enggak dipercaya Rencana berikutnya Kalimat ini kan sebetulnya Kalimat cakep ya Sebetulnya ayahnya Mau jawab Ayah enggak percaya sama kamu Enggak bisa Jadi jawabnya ya percaya gitu toh Misalnya istri ngomong sama suami Kenapa toh Saya pinjem handphone aja Enggak dipercaya Jawabannya apa kira-kira Nah itu kalimat cantik gitu Bukan enggak dipercaya 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 Kan kalimatnya jadi dipercaya Dipercaya Kan begitu Ini kalimat yang dipakai Surah Nabi Yusuf Kenapa toh Kami enggak dipercaya Untuk bawa Yusuf pergi Nabi aku pasti akan jawab Bukan enggak percaya Kalau enggak percaya Melukai hati anak-anaknya Jadi jawabannya harus muncul Percaya Seperti ketika Istri ngomong sama suami Kenapa toh Saya enggak dipercaya Pegang handphone mu Bukan enggak dipercaya Kalau ngomong Memang saya enggak percaya Oh luka itu hati istrinya Tapi kalau ngomong Percaya sih percaya Dibuka beneran Repot ya mas ya Ada yang Yang takut dibuka handphone-nya Sama istrinya itu Saya lanjutkan Maka mereka menyusunkan Tahap berikutnya Setelah Mereka berbicara Ini kan kalimat cerdas nih Setelah berbicara Dengan memperhitungkan Jawaban Nabi Yaakob Maka mereka Melanjutkan kalimat berikutnya Arsilhu ma'ana ghodan Nah kalau ayah percaya Kan jawabannya pasti Oh percaya-percaya Kalau ayah percaya Yaudah Besok izinkan Yusuf Pergi bersama kami Ya retak wayalab Nanti kami akan menggembala Biar Yusuf ikut membantu Menggembala Wayalab Dia akan bermain-main Di tempat gembalaan Lari-lari disana sini Bermain-main sesuai usianya 12 tahun Ya biar lari-lari Enggak Biar kami yang bekerja Yusuf yang istirahat Dan bermain-main Berlari-lari Kami akan jaga dia Sungguh kami akan awasi dia Jangan khawatir ayah Yusuf gak akan ikut kerja Yusuf akan main-main Yusuf akan main-main Ikhwani rahimah Kemudian selanjutnya Kita akan melihat Satu yang menarik Di ayat yang ke-13 Nabi Ya'kub menjawab Jawabannya jawaban orang yang jatuh cinta Jawaban orang yang jatuh cinta Kalau ini Wah sungguh Saya akan sangat sedih Pakai lam taukit Sungguh saya akan sangat sedih Kalau kalian pergi bawa Yusuf Saya sedih Bayangkan nih Anaknya lagi Lagi jemburu Ya Anaknya pengen Yusuf hilang Ayahnya Saat Yusuf mau diajak pergi Kalimatnya tidak Jangan Dia biar di rumah saja Tapi menampakkan cinta Sungguh Aku pasti akan-akan sangat sedih Kalau Yusuf pergi bersama kalian Gak bisa saya jauh dari Yusuf Saya gak bisa jauh dari Yusuf Ayahnya mengumumkakan alasan Untuk menolak sebetulnya ya Untuk menolak Jangan Jangan ajak Yusuf Saya ayah gak bisa-bisah Gak bisa jauh dari Yusuf Itu kalau bahasa kita begitu Tapi bahasa Al-Qurannya Ini sungguh Kemudian diikuti Lam Taukit Layah zununi Antadhabu bihi Wa ahafu ayakulahu zi'bu Wa antum anhu ghafilun Dan saya khawatir Nanti kalau kalian ajak pergi Ini Yusuf dimakan serigala Sementara kalian ghafilun Kalian bukan niat Kalian lagi lalai Lagi lengah Nanti kalian lengah Yusuf dimakan penjara Kalimat inilah yang di copy paste Oleh kakak-kakak Nabi Yusuf A.S. Oh dalam benak ayah Ayah takut Kalau nanti Yusuf Dimakan oleh serigala Yaudah Nanti kita bilang saja Yusuf dimakan serigala Selesai Sesuai perkiraan ayah Sesuai perkiraan ayah Jadi Mereka bukan orang yang ahli berbicara Berbohong Dan mereka bukan orang yang ahli Menipu Beliau-beliau bukan orang ahli yang Berbuat jelek Makanya Tidak mudah gitu Untuk melakukan kejahatan itu Tidak mudah Melakukan kejelekan Tidak mudah Makanya ketika berbicara sama ayahnya itu Dapat ide nih Oh ayah bilang Nanti dimakan serigala Kalau kamu lengah Keep dulu nih Ide bagus ini Bisa jadi alasan ini Ayat selanjutnya Ayat 14 Kalau Mereka jawab Ayah Kalau serigala itu Berhasil makan Yusuf alaih salam Adik kami Wana Nusbah Padahal kami ini Bersepuluh Dan kami kuat-kuat Kami gede-gede Kami perkasa Kami sendiri Sungguhnya akan rugi Karena akan tersebar berita Di kampung Di desa Ini sepuluh badan Gede-gede Kalah sama serigala satu Berarti ini Tidak benar nih Ini orang tidak kuat Ini orang tidak oke Ini orang tidak cakep Yang rugi kami sendiri Jadi tidak mungkin Kami akan merugikan Diri kami sendiri Tidak mungkin ayah Sudah percaya kami Kami akan bawa Yusuf alaih salam Nah Ikhwani rahimah Kisah selanjutnya Adalah proses Membawa Nabi Yusuf Kemudian Melemparkan Nabi Yusuf Kedalam sumur Dan seterusnya Dan seterusnya Kita akan Lanjutkan Nanti malam Ayat yang Ke 15 Dan seterusnya Mereka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton